Intro Sejak Januari 2022 hingga Kamis 20 Oktober, tercatat ada 49 pasien gagal ginjal akut misterius yang mendapatkan perawatan di RSCM. Rentang usia termuda yang diterima pihak RSCM adalah usia 8 bulan, sedangkan tertua 8 tahun. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama RSCM, Liz Dinalia Stuti pada Konferensi Pers pada Kamis 20 Oktober. Liz mengukap pasien gengguan ginjal akut progresif aktifikal yang datang ke RSCM. Tidak ada yang memiliki penyakit bawaan atau kormobit. Selain itu, pasien yang datang juga tak memiliki riwayat penyakit ginjal. Di sisi lain, angka kematian pasien gagal ginjal akut mencapai 63% dari 49 pasien yang masuk. Pasiennya hidup dan kembali pulang hanya 7 orang, sementara 11 orang yang sudah menjalani perawatan. Lebih lanjut, Liz menjelaskan pasien yang dirujuk ke RSCM sudah dalam keadaan tidak buang air kecil. Menurutnya, saat tubuh tak lagi mengeluarkan urin, maka ginjal berhenti berfungsi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!